Senyum Prabowo di jenguk Jokowi pasca jalani operasi cidera kaki. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Ri periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto telah berhasil melewati proses operasi cidera kaki yang dijalaninya sejak sepekan lalu di Indonesia. Prabowo lantas mengungkapkan terima kasih atas doa dan dukungan Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi, dibalik keberhasilan proses operasi cidera kaki tersebut. Hal ini ia ungkapkan dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya Ed Prabowo pada minggu, tanggal 30 Juni tahun 2024. Prabowo pun mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada tim dokter atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepadanya. Ada pun susunan dokter yang menangani operasi kaki Prabowo yakni Brigjente N.I. Purn Dokter. Robert Hutauruk, Kolonel Dokter, Sunario, Dokter, Siska Widayati, dibantu dengan Dokter, Thomas dan seluruh perawat serta para tenaga medis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, RSPPN, Panglima Besar Sudirman, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Prabowo mengungkap pasca operasi tersebut dirinya telah siap untuk berkegiatan kembali. Prabowo turut mengungkap penyebab cidera kaki yang sudah lama dialaminya itu. Penyebabnya kata Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu yakni, dua kali kecelakaan terjun payung saat dirinya masih aktif bertugas di TNI. Penyebabnya kata Ketua Umum DPP.